Kita punya ayam fillet, terus kita garamin Kita kasih black pepper juga Pijat-pijat sampai rata Abis itu mandikan dalam tepung Celupin telur Dan selimutin pakai tepung panir Ini aku tepung panirnya warna putih Atau ada juga yang warna kuning Kita diamkan di freezer deh Sambil nunggu kita potong-potong wortel Sesuka kalian ya Kentang juga, aku potong kotak-kotak Masukin bumbu kare instan Tambahkan air dan maizena yang sudah dicairkan Aku pakai yang harus milih, kecek-kocek Masukkan sayuran Kocok-kecek lagi di api kecil Sambil nunggu kita goreng ya katsunya Jangan lupa dibawa kebalik Sampai warnanya keemasan Kuah kari tadi mulai mengental Aku tambahin lagi kekentalannya Kalian bisa atur sendiri ya, sesuka hati kalian Katsu yang sudah ditiriskan kita potong-potong seperti ini Dan disajikan deh Dengan nasi panas Sirami kuah kari tadi Tambahkan biji wijen Tambahkan daun parsley, biar cantik Jadi deh chicken kari katsu Sampai jumpa di video Terima kasih